Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, pasal 2. Dari kematian menuju kehidupan. Dahulu kamu sudah mati secara rohani, sebab dosamu dan perbuatanmu yang salah terhadap Allah. Di masa lalu kamu hidup melakukan dosa, sebagaimana dunia melakukannya. Kamu mengikuti aturan dari pemimpin yang jahat atas dunia ini. Roh jahat yang sama juga sekarang sedang bekerja di antara orang yang tidak mau taat kepada Allah. Dahulu kita semua hidup seperti mereka, yang hanya berusaha menyenangkan keinginan diri kita yang berdosa. Kita melakukan yang diinginkan oleh tubuh dan pikiran kita. Kita adalah orang jahat. Seharusnya kita menanggung kemarahan Allah karena perbuatan kita yang jahat itu. Pada waktu itu, kita semua sama seperti orang lain. Rahmat Allah sangat besar, dan Dia sangat mengasihi kita. Secara rohani, kita telah mati karena perbuatan jahat yang kita lakukan melawan Allah. Tetapi Dia memberikan hidup yang baru kepada kita bersama Kristus. Kamu telah diselamatkan oleh anugerahnya. Ia membangkitkan kita dengan Kristus dan memberi tempat bersamanya di surga kepada kita. Ia melakukan itu untuk kita yang ada dalam Kristus Yesus. Ia melakukan itu semua supaya kemudian Ia dapat menunjukkan kekayaan dari anugerahnya. Ia menunjukkan anugerahnya oleh kebaikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Maksudku, kamu diselamatkan oleh anugerah dan kamu menerima anugerah itu oleh iman. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah. Kamu tidak diselamatkan oleh yang kamu lakukan. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat bangga atas dirinya. Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada. Dalam Kristus Yesus, Ia membuat kita menjadi manusia baru sehingga kita dapat melakukan yang baik. Ia telah merencanakan perbuatan baik itu untuk kita agar kita hidup dengan melakukan yang baik. Bersatu dalam Kristus Kamu dilahirkan selaku orang yang bukan Yahudi. Kamu disebut orang Yahudi yang tidak bersunat. Orang Yahudi yang menyebut kamu yang tidak bersunat menyebut dirinya yang bersunat. Yang dimaksud oleh mereka dengan sunat hanyalah sesuatu yang dilakukan terhadap tubuh. Ingatlah bahwa dahulu kamu hidup tidak bersama Kristus. Kamu tidak termasuk warga Israel dan kamu tidak mengenal perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Kamu hidup di dunia ini dengan tidak berpengharapan dan kamu tidak mengenal Allah. Pada waktu itu, kamu jauh dari Dia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu dibawa dekat kepadanya melalui kematian Kristus. Kristuslah penyebabnya kita hidup berdamai sekarang. Kristus telah membuat orang Yahudi dan yang bukan Yahudi menjadi satu. Dengan memberikan hidupnya sendiri, Kristus merobohkan tempoh kebencian antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Kristus telah membatalkan semua hukum Taurat yang mempunyai banyak perintah dan peraturannya. Tujuannya agar kelompok orang Yahudi dan kelompok yang bukan Yahudi bersatu menjadi satu umat yang baru di dalam Dia. Dengan demikian, Kristus mengadakan damai sejahtera di antara kita. Melalui salib, Kristus telah mengakhiri kebencian antara kedua kelompok itu. Setelah kedua kelompok itu menjadi satu tubuh, Kristus mau membawa keduanya kembali kepada Allah. Kristus telah melakukan itu dengan kematiannya pada kayu salib. Kristus telah datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang bukan Yahudi, yang telah jauh dari Allah. Dan Dia memberitakan damai sejahtera juga kepada orang Yahudi yang dekat kepada Allah. Ya, melalui Kristus, kita semuanya mempunyai hak untuk datang kepada Bapak melalui satu roh. Sekarang kamu bukan lagi pendatang atau orang asing. Tetapi, kamu adalah warga bersama umat Allah. Kamu orang percaya seumpama bangunan yang didirikan di atas dasar, yaitu para nabi dan rasul. Dan batu yang paling penting ialah Kristus Yesus sendiri. Semua bangunan itu dijadikan satu dalam Kristus dan Dia membuatnya bertumbuh dan menjadi bait suci dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga dibangun bersama orang Yahudi menjadi suatu tempat kediaman Allah melalui roh. Terima kasih telah menonton!